Nanti kalau ada daerah kilo udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dady25 official Oke teman-teman dalam kesempatan pagi hari ini Seperti biasa seperti video-video saya sebelumnya Saya kembali lagi hadir di hadapan kalian semua Buat ngajakin kalian jalan-jalan Keliling-keliling lagi Masih di seputaran kota Bali Dan dalam kesempatan pagi hari ini Saya bakal ngajakin kalian Buat morning ride Ke arah kilo aja Kilo jauh Nanti sampai kilo berapa kalian ikutin aja video ini ya cuy Biar ya lebih enak aja lah Aduh lajunya Puset Ladi biker Aduh Betul ya Oke sebelumnya gimana kabar kalian semua Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan Sehat walafiat Selalu dalam lingkungan Allah Dimudahkan recekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Cuaca di kota Balikbapan Di pagi hari ini Alhamdulillah segitu Bekabut nih cuy Kayaknya tanda-tanda Kalau nanti siang ini Bakal cuacanya Bakal panas Biasanya kalau ada kabut-kabut Kayak gini Dingin Biasanya siangnya panas nih cuy Tidak cerah lah Alhamdulillah sih Mudah-mudahan ya Kalau cuaca cerah Enak kan buat aktivitas juga enak Ya gak sih Oke dong Oke kita lanjut lagi Woy deh Ini kalau pagi-pagi gini Ke arah kilo ini Banyak-banyak bis-bis perusahaan juga nih Meshnya di tengah kota Terus mereka Kayaknya site-nya itu Gilo 13 kayaknya deh Biasanya sih Karyawan-karyawan kayak gitu cuy Cuacanya masih dingin banget ya cuy Ini terasa masih dingin banget Jadi Eh enak banget Sejuk sih Tapi kalau di Woli Gopan ya Dinginnya dingin-dingin Sejuk gitu lah cuy Hehehe Iya ini untuk episode selanjutnya ya Saya ngajakin kalian buat reading Ke arah kilo Setelah kemarin kita Reading kemana Ke kuburan Wah ini tanggung banget cuy Jalannya di tengah Nyalip kanan susah Nyalip ya Nyalip ke kiri aja Tapi itu gak boleh Ngasih di bawah-boleh titiru ya cuy ya Nah ini ibu-ibu Belok di tikungan tubuh Kaya banget Oke kita baru nyampe di seputaran kilo 7 nih Jess Ya gak sih Si grand city tuh Kita bakal ke arah kilo jauh Buat menikmati Bu Eh Buat menikmati Suasana kota balikapan yang indah Sebelum bulan puasa Iya gak sih cuy Oke kita bakal keliling-keliling aja nih Soalnya kalau muter-muter di kota tuh Ya udah habis ya Udah biasa ya Sekarang kita ke arah kilo nih Nanti kalau Daerah kilo udah Wadaw Pagi-pagi gini banyak yang anu Mengaget-ngaget ini ibu-ibu Tadi di pertikungan kilo 5 Sekarang disitu Kenapa Cuma pelan-pelan cuy Ya Allah ibu-ibu Heran saya Kemarin pas saya reading Kemana nih Di gunung Di gunung guntur Ibu-ibu dari samping Wess gitu Lajunya Waduh Mantap lah ya Ibu-ibu ini Emak-emak gitu Tadi tuh lagi mau nganter Anaknya sekolah kayaknya tuh Halo Coba kalau Pelan-pelan gitu loh Ini tuh jalan raya Jalan besar Bukan di depan rumahnya Gitu kan Jadi Walaupun kita gak nabrak Walaupun gak sampai kejadian Tapi Bikin orang kaget itu bahaya Gitu ya gak sih Bahaya banget gitu Nanti Pas kaget jantungan Jatuh Iya kan Kalau gak Kaget ngerem mendadak gitu Panik gitu Ya Allah Mak-mak Mak-mak Itulah ya guys Jadi kalau berkendara Emang harus fokus Walaupun laju Tetap fokus Ya gak sih Ini peringatan juga Buat diri saya sendiri Kalau kemana-mana Itu memang Kalau berkendara Itu harus hati-hati Walaupun laju Walaupun Apa namanya Harus tetap hati-hati lah ya Walaupun buru-buru gitu Gak boleh ngabur Gitu woy Oke Kita lanjut lagi Perjalanan Boska Kita ke arah Kilo nih Kita baru Nyampe di Kilo 9 Kalian nikmatin Perjalanannya Di pagi hari ini ya Di cuaca Poligapang yang sangat Syahdu ini Di pagi hari ini Sebening mendung-mendung Gimana Gitu ya Belum buka Belum buka ya Pemensin Motor gue Nanti gak usah tubar Woy Belum buka ya Dari Kilo 15 Kali ada Oke kita lanjut Lewat di Pemensin Kilo 9 Wuh Dingin banget cuy Jadi kalau Ke arah Kilo ini Memang kalau Pagi-pagi itu Ini pas banget ya Minggu kemarin Pas saya reading Disini pas kabut Kayak gini Pas kekuburan lagi Pagi-pagi Gancer Disini Wih Tambah-tambah takut Tambah suasana Jadi tambah syahdu Gitu Nah kalau Di daya Kilo ini Memang Kalau berkabut Pantes aja Soalnya masih banyak Pohonan Masih banyak yang Hijau-hijau Gitu kan Masih banyak Tuh pohon-pohon Gede Jadi Kalau beembun Bekabut itu Wajar banget Cuk ya Makanya Sejuk banget sih Ujarannya Disini Nah ini sampai Di Kilo 10 Ini rame juga nih Kilo 10 Indomaret Biasanya jadi Tempat istirahat Beli-beli Sesuatu Indomaret Nah ini Mujahidin Sebelah kanan Itu Pondok Itu yang Jadi Biasanya jadi Patokan ya Kalau Di mana Kilo 10 Dimananya Mujahidin Saya ada Temen juga Tinggal disitu Di deketnya Pondok Pesanah Mujahidin Jadi Ketemuan Di Gapuranya Pondok Mujahidin Ya Gitu Kalau Sering Buat Janjian Lah Nah ini Kayaknya Disini Ke In Hutani Disana Hutan In Hutani Kilo 11 Ini kita Udah nyampe Seperti Kilo 11 Nah Coy Nah ini Kan ada Peris 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 Harus hati Hati Kawan Gak Gak boleh Buru-buru Ya Walaupun Buru-buru Walaupun Nebut Tetap Harus Pake Peritungannya Gak Sih Cuy Iya Dong Nah ini Cukasana Di Motor Laju Suaranya KLX Itu Ya 11 Cuy Jadi Saya Bakal Ngajakin Buat Kalian Riding Ke Arah Sungai Wine Saya Itu Selama Di Balai Gapan Sekian Tanggun Sungai Cuma Denger Doang Nih Wisata Sungai Wine Sungai Wine Gat B Saya Belum Pernah Kesana Seperti Apa Makanya Saya Bakal Ngajakin Kesana Nih Mau Lihat Arah Sungai Wentuk Kemana Jadi Kalau Nanti Suatu Saat Saya Ngajakin Orang Orang Tersayang Saya Kesana Jadi Saya Sudah Tahu Arah Nih Kalau Sekarang Saya Cari Tahu Jalan Sendiri Dulu Kalau Udah Tahu Jalanya Tuh Nah Tinggal Ngecapin Keluarga Tahu Jalan Gitu Caranya Woy Aduh Ketetesan Air Kameranya Ketesan Nah Ini Depan Kuburan Kilo TPU Tempat Temangkaman Umun Oh ini Ada kerija Apa disini Oke Kita lanjut Lagi Perjalanannya Sejuk Banget Cuaca Pagi Pagi Apalagi Hari Sabtu Ini Saya Bikin Video Hari Sabtu Pas Weekend Jadi Kayaknya Jalanan Tidak Terlalu Rame Orang Orang Banyak Yang Libur Kalau Sudah Sabtu Ini RDMP Ada Kilo 13 Ya Di sebelah RMP Kilo 13 Itu Ini Kita Udah Nyampe Di Seputaran Kilometer 12 Sementara Lagi Kilo 13 Di Depan Sana Woy Kilo 13 Tol Pintu Tol Karang Joang Nih Masuk Sini Mantap Jalanannya Pagi Masih Sepi Masih Enak Nih Gak Panas Nah Ini Kilometer 13 Kemarin Juga Lewat Sini Kita Siapa Tuhan Belum Nonton Gak 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 Setau Oke Lanjut Lagi Woy Kilometer Nah Ini Yang Ketunggu Perdamaian Saya Kemarin Hampir Lewat Cuy Sekarang Kita Muka Kilo 15 Ke Arah Sungai Woy Taman Taman Wisata Apat Hutan Pokoknya Sungai Woy Nanti Kita Lihat Arah Kesana Jadi Katanya Kalau Kesunggai Woy Tidak Sembarangan Disana Ada Apa Namanya Ada Ininya Ada Turget Jadi Tidak Bisa Kita Jalan Sendiri Kesana Gitu Tidak Bisa Salah Tersesat Soalnya Itu Memang Hutan Kan Gitu Makanya Kalau Kesana Ada Turget Di Dalam Katanya Gitu Kemar Dulu Juga Kayaknya Ada Kejadian Yang Turis Meninggal Apa Turget Nya Meninggal Gitu Ada Di Dalam Cuy Sempat Rame Ada Beritanya Dan Jadi Jadi Kalau Nanti Saya Jalan Jalan Sama My Wife And My Son Itu Bisa Tau Jalan Cuy Oke Kita Nampai Di Pembensin Kilometer 15 Seperti Biasa Kalau Nampai Di Kilometer 9 Atau Kilometer 15 Pembensin Kita Selalu Disuguhin Dengan Pemandangan Pemandangan Trak Trak Yang Pada Ngantri Solar Emang Di Enggak Ada Anggah Dalam Lain Sini Pertama Enggak Ada Pertama Disini Bensin Gue Abis Juga Cuy Gila Bener Oh Masih Ditutup Nanti Siapa Baliknya Kali Ya Pugas Pagi Pagi Tugas Tuh Bis Bis Bada Ngantri Tuh Ini Masih Ditutup Bentar Kali Jam 7 Kali Ya Dibuka Wah Ini Kita Udah Nyampe Di Seputaran Kilo 15 Jadi Udah Berarti Udah Nggak Terlalu Jauh Dari Sini Soalnya Itu Sungai Wento Udah Di Kilo 15 Ini Penukas Sipa Kesana Gilir Jok Gilir Jok Wah Ini Saya Minggu Kemarin Kesini Tagi Dibaikin Ini Juga Masih Dibaikin Belum Beres Ya Ini Jalannya Kayak Turun Seberas Juga Ini Aduh 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 Oke Kita Lanjut Lagi Ini Jalannya Agak Dengdek Jadi Harus Hati Kawan Nah Ini Dia Jalannya Nih Kampus Oh Kampus ITK Kesini Juga Kebun Raya Balik Kapan Kilometri 3 Kilometer Dari Sini Oke Kita Coba Kebun Raya Balik Kapan Ini Kebun Raya Balik Kapan Saya Baru Pertama Kali Masuk Ke Arak Sini Seperti Apa 3 Kilo Dari Plank Masuk Kita Lihat Sejuk Sangat Kayaknya Udaranya Ini Oke Wow Ini Masih Ijo Disini Mantap Banyak Bambu Bambu Guning Di Pinggiran Oke Oh Disini Ada Pesantren Al-Izah Disini Tuh Al-Izah Kilo 15 Disini Oke Kita Lanjut Lagi Banyak Ter Langsung Langsung Ke sana Wah Ini Suasana Masih Ini Kalau Tidak Salah Tembus Juga Ke Ini Jalan Ini Saya Pernah Lewat Sini Ini Berarti Kalau Al-Izah Soalnya Saya Baru Tahu Jalan Ini Karena Dulu Saya Pas Lewat Dari Arah Sana Tapi Terus Tembus Ada Lihat Baza Plangnya Pondok Al-Izah Itu Oh Berarti Saya Pernah Lewat Sini Cuma Kalau Ke Itu Nggak Tahu Belum Ke Sungai Wain Malah Ke Kebun Raya Balik Kapan Kampus ITK Oh Kampus ITK Kekiri Oh Nah Tuh Kampus ITK Kesana Nah Cuma Kalau Kebun Raya Balik Apannya Mana Takut Tersesat Aje Itu Kajalan Sungai Wain Oh Jalan Sungai Wain Itu Ya Masih Jauh Coba Coba Aku Juga Penasaran Yang mana Ini Wow Wow Banyak Sekolah Juga Disini Oh Anu Anak SMP Kalau Hari Sabtu Yang Libur Anak SMP Masih Sekolah SMP SD Itu Sekolah Madak Di Wair Wair open Wair bagai kembali kapan mana kebun raya balik kapan masih jauh udah deket kamu mau kemana mau sekolah kah apa SDSB apa SMP SD waduh gotik lagi ayah eh punya Iya hahaha udah lanjut sana pelan-pelan yg ikhiki sekolah oke kita lanjut lagi ini, oh itu itu apa ya, keren banget ayo, ayo, ayo saya masih ke sana lagi kokil kokil bocil oke ya, kita lanjut lagi wah ini kah kawasan kebun raya balikapan dilarang membuang sampah dan membakar dan membakar oh sini ya oh ini kah, pintu masuknya mana cuy wah keren ini jalan kemana ya oh ini ya, pintu masuknya kebun raya balikapan kantor pengolah unit pengolah teknis daerah oh ini cuy kok dilarang masuk sih oh ini kawasannya kali ya ini kawasannya gak tau kalau pintu masuknya itu sebelah mana gitu oh ini kawasan kebun raya balikapan ini wih dih mantep juga ya oh ini cuy wah ini wih mantep boy kebun raya balikapan oh ini dia kebun raya balikapan oh ini tuh ada tuh ada ininya cuy ada patung depan tuh ada gambar burung sama tuh tulisannya kebun raya balikapan tuh ah ini ya ah ini tempatnya oke, kita udah tau boleh masuk gak ya gak boleh kali ya kalau disana ada beli karci sekali tuh oh ini beli kebun raya balikapan ini aja yang penting oke nah itu dia cuy ini dia kebun raya balikapan coba kita lihat dulu sedikit kesana uh seperti apa ini kita dari luar kita gak usah masuk ke dalam ya uh tapi udah rame-rame di dalam tuh bisa masuk lah pelawan pak nah jadi kalau kita nanti tuh bisa jalan-jalan kesana tuh ada anunya tuh ada jalannya di dalam tuh oke nah ini jadi ini dia kebun raya balikapan tuh ya saya cuma mau ngasih tau doang sih mau cari tau tempatnya doang gak masuk ke dalam jadi buat teman-teman yang mau kesini tadi kalian ikutin sedar aruk saya masuk ya kalau kurang paham videonya bisa diulang-ulang ini dia tulisannya tuh kebun raya balikapan ada gambar burungnya tuh ya jadi ini timnya tidak merusak tanaman tuh kebun raya balikapan tuh ada tanamannya keren ya oke terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video ini sampai habis mudah-mudahan kalian semua sehat jauh sehingga dengan Allah dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati